selamat menikmati 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 itu menikmati selamat 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 menikmati menikmati ibadah menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 dan menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 kita punya guru mengajarkan kita agar ikhlas sudah melupakan kebaikan makanya ini juga termasuk nasihat Luqman Hakim pada putranya lupakan dua hal termasuknya adalah lupakan kebaikan yang kau lakukan pada orang lain sehingga ketika kita melupakan kebaikan kebaikan yang kita lakukan kita akan senantiasa selalu ingin berbuat baik pada orang lain tanpa hitung-hitungan kan gitu tapi kalau kita ingat-ingat kebaikan kita oh sudah berapa banyak saya ngasih ke orang itu kan gitu ingat-ingat tapi kalau kita gak ingatkan lupa sudah kita sanakan belum berbuat baik akhirnya kita melakukan terus kebaikan itu itu tanda yang kedua kemudian tanda yang ketiga yang disebutkan para ulama tadi tidak mengharap balasan gak akan mengharap balasan orang ikhlas itu dia benar-benar berkhidmah dia benar-benar pengen beribadah karena syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya adalah karena bersyukur sujudnya adalah memang karena nikmat sujud dari Allah termasuk sujud itu adalah ibadah agung yang akan kita bawa di akhir adalah sujud kita rukaan sujada sujud ini adalah ibadah yang amat agung banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia pengen dibangkitkan hanya untuk apa pengen sujud pengen sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengharap balasan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas ya walaupun tadi ya ada tingkatan ikhlas walaupun kita mengharapkan yang lain ya asal itu urusan akhirat ya ataupun urusan duniawi tapi kita masih menghadirkan Allah itu juga ikhlas cuman ini adalah ikhlasan keikhlasan yang tinggi ketika di saat seorang itu melakukan ibadah namun kita mengharapkan apa-apa kan gitu ya tidak apalagi kalau kita mengharapkan pemberian dari orang lain pujian orang lain ini yang tidak ikhlas kalau kita mengharapkannya ke Allah itu masih ikhlas kalau kita mengharapkannya ke Allah itu masih ikhlas mengharapkan surga mengharapkan neraka itu masih ikhlas tapi kalau kita mengharapkannya ke orang lain Mengharapkan pujian Mengharapkan masyuran Mengharapkan balasan lagi Itu Tidak ikhlas Masya Allah guru Guru ngaji ngajarin anak-anak kecil Anak-anak Baca Al-Quran Tujuannya biar lumayan Masya Allah dapat sabun-sabun Wah ini gak ikhlas Masya Allah dapat kiriman-kiriman Dari masyarakat Wah ini gak ikhlas Atau misalkan guru Ngajarin santri Agar nanti santri juga berbuat baik padaku Wah ini juga sama nih gak ikhlas Tapi kita memang benar-benar Kita ngajarin santri itu adalah Karena kita mengamalkan ilmu Karena kita juga Mengharap agar mereka-mereka ini menjadi penerus Nabi Muhammad SAW Pahala yang akan kita dapatkan gitu Bukan karena yang lain Kemudian kita tambah Ada beberapa tanda ikhlasan adalah istiqomah Orang yang ikhlas itu pasti istiqomah Iya kan Istiqomah Dia akan selalu Berada pada kebaikan tersebut Bahkan termasuk Kata Buya Orang ikhlas itu tandanya adalah Ketika orang akan kebaikan Itu dia rindu dengan kebaikan yang lain Itu tanda ikhlas itu Contohnya orang yang kemulel Bisa kemulel Itu dia akan rindu dengan kebaikan lainnya Contohnya adalah Di saat dia dibangunkan oleh Allah untuk kemulel Dia bersyukur Karena Allah telah membangunkan dia Untuk kemulel Akhirnya bersedekah Sebagai apa Ungkapan rasa syukurnya itu Bersedekah Kata Buya Termasuk tanda ikhlasan adalah Ketika dia berbuat baik Dia akan menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya Sehingga itu tadi Dia akan selalu istiqomah dalam kebaikan Ketika hadir majlis ilmu Tidak pandang Yang nisi Buya atau bukan Memang dia tujuannya adalah Untuk mencari kemuliaan Dekat tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Bukan karena melihat si ini Maksud itu Tidak Ya tidak Tuhib Istiqomah ya Ini tanda keikhlasan Kemudian Nah ini Pungkasannya adalah Daripada tema yang kita bahas Bagaimana secara kita itu Biar bisa ikhlas Ya kan Agar kita Amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan gitu Yang pertama adalah Simpan kebaikanmu Simpan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Selama ini Ibadah-ibadah yang kita lakukan Selama ini Kita berusaha simpan Semaksimal mungkin Sebisa kita Semampu kita Kita rahasiakan Jangan sampai ada orang lain yang tahu Sebisa mungkin ya Kalaupun orang lain tahu Itu adalah suatu kesilakaan Suatu kesilakaan lah gitu Jangan sampai kita justru yang mengumbar Kita yang menyebar Kita punya ibadah Kita punya amal baik Kalau seandainya ada orang lain tahu Ya sudah Itu mungkin ya Karena Allah yang memberitahu ke mereka Gitu kan ya Itu Ini beda-beda Kalau seandainya ada Guru yang mengajarkan kesantrinya Ini beda Justru itu matlub Justru itu yang dianjurkan Agar seorang yang Memang dia itu sosok menjadi kudwa Agar Memberitahu Memberitahu Yang untuk pengikutnya Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan Agar apa? Agar Agar Pengikutnya juga Mencontohi itu kan Yang dikuduahnya Yang dipanutinya itu Apa tadi? Simpan kebaikan Rahasiakan kebaikan yang kita lakukan Ibadah-ibadah kita rahasiakan Solat kita Tahajud kita Ibadah-ibadah yang bisa dirahasiakan Kita rahasiakan Kalau ibadah yang tidak bisa Memang ya Karena kita pastilah Ketika satu jamaah Kita ketemu orang itu Ya gak masalah Tapi ibadah-ibadah yang bisa dirahasiakan Kayak misalnya kan mungkin sedekah gitu kan ya Sedekah Kan bisa dirahasiakan tuh Mungkin oh nanti aja lah Saya sedekahnya pas Gak pas Socuat kan ada Tong apa itu Kotak keliling itu ya Nanti aja lah saya sedekahnya lah Nanti kalau orang-orang sudah pada balik gitu kan Bisa dirahasiakan kan gitu Atau mungkin juga solat bisa dirahasiakan Solat-solat sunnah misalkan ya Yang gak butuh jamaah tuh Solat sunnah terwati gitu kan Kita rahasiakan Makanya kata Sheikh Ibn Altul Asakandari Beliau mengatakan Sembunyikan wujudmu Wujudmu pada tanah yang tak dikenal Sebab sesuatu yang tumbuh Dari biji yang tak ditanam Tak akan berbuah sempurna Gitu ya Jadi kita tuh pendem sudah Kita pendem amal kita Rahasiakan Itu yang akan membuahkan Pahala Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Singkat saja Karena waktu Menyadari bahwa yang kita lakukan adalah Karena Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa Qiyamulail adalah karena Allah Kita bisa Satsyam adalah karena Allah Kita bisa berpuasa adalah karena Allah Kita bisa berhaji adalah karena Allah Bukan kita bisa berhaji Karena kita punya duit Bukan banyak yang punya duit Gak bisa haji Iya kan Bukan kita bisa sedekah Karena kita banyak duit Bukan banyak yang banyak duit Tapi gak bersedekah Iya kan Bukan kita Karena Kita sehat Kuat Kita bisa Tidak banyak orang yang sehat Yang kuat Tapi gak sholat Semuanya itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Takutnya adalah Kalau kita menyandarkan amal kita Kepada kita sendiri Akan terprosok Terjerumus ke bab lain Maksiat lain Yaitu ujub Bangga dengan amal kita Yang itu akan meniadakan keikhlasan Gitu ya Kemudian Langsung saja Jangan merasa Selanjutnya Jangan merasa aman Dengan amal yang kita lakukan ini Kita harus selalu takut Amal kita ini Diterima atau tidak ya Sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Makanya luar biasa Orang-orang sholat itu Justru mereka takut Dengan amal kebaikannya Karena banyak hamba-hamba Allah Yang terkecoh dengan amal kebaikan Kalau orang bermaksiat Dia nyesel Obat ya kan Tapi kalau orang yang punya ibadah Dia akan berlarut-larut Merasa dirinya sudah beribadah banyak Ya kan Merasa aman Oh seakan-akan surga sudah dimilikinya Kan gitu Jangan Kita jangan merasa aman Kita harus takut Apakah ibadah sekitar Ini Diterima atau tidak Sehingga apa Dia selalu berusaha Mengoreksi ibadahnya Sholatnya sudah benar Belum Kan gitu ya Selama ini ayo Kita koreksi sendiri Sholat kita ini apakah Kita ada usaha Untuk memperbaikinya Kalau belum Ya sudah kayak Merasa amal kita diterima Kan gitu Kita perbaiki sholat kita Dari sekarang Ayo Mulai dari takdirat lihram Apakah kita menghadirkan Allah Allahu Akbar Dan saat kita mengucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar Maha segala-galanya Ternyata yang kita pikirkan Dunia Kan gitu Ngaco kan ya Itu Maka kita harus berusaha Kalau orang itu Tidak merasa aman Dengan amal yang dilakukan Dia akan selalu Selalu berusaha Untuk maksimal Dalam beribadahnya itu Ya kan Tanda kalau orang itu Merasa aman Ya dia biasa-biasa saja Kayak merasa nyantai Merasa sudah Memiliki ibadah Ya kan Ibadah diterima oleh Allah Nah ini Jangan Kemudian Yang terakhir ya Karena memang Amal itu karena Allah SWT Maka kita harus memohon Pada Allah SWT Agar memberikan kepada kita Keikhlasan Karena keikhlasan sendiri Adalah datang dari Allah SWT Berdoa ya Kemudian penutup terakhir ya Kita akan tutup dengan kisah Banyak orang-orang yang Menyembunyikan Ibadahnya Termasuknya adalah Salafunasoleh ada itu Sampai-sampai Beliau berpuasa 40 tahun Keluarganya sendiri Istrinya Anaknya Gak tahu Salafunasoleh Berpuasa 40 tahun Istri anaknya gak tahu Bagaimana Imam Syafi'i Bagaimana para ulama Pengarang-pengarang kitab itu Beliau mengatakan Ketika sudah selesai Dari karangannya itu Menulis Tulisannya itu Beliau Lemparkan kitabnya Ya Allah Kalau seandainya saya Tulis kitab ini Dan Karena mu Maka Jangan kau hanyutkan Tapi kalau seandainya Aku menulis Karangan ini Bukan karena mu Sudah hanyutkan saja Beliau tulis bertahun-tahun Karangannya itu Ternyata untuk mengecek Keikhlasannya itu Beliau rela Untuk diceburkan ke lautan Ternyata Masya Allah Orang-orang ikhlas Sehingga ada kitab Jurumia Safina Itu orang-orang ikhlas semua Dibaca Jutaan orang Sampai sekarang masih dibaca Keikhlasan Ya Luar biasa Banyak sekali kisah-kisah orang yang Orang yang ikhlas Subhanallah Mereka bagaimana Usaha mereka agar Agar Amalnya Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Agar diterima oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan kita Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Keikhlasan Dalam beramal Mudah-mudahan kita juga Dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba Yang istiqomah Dalam kebaikan Dalam beribadah Dalam ketaatan Jauhkan dari maksiat Mudah-mudahan kita dimudahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hamba Yang istiqomah Dalam kebaikan Dalam ketaatan Mudah-mudahan kita juga Selalu dikemburkan Dengan orang-orang Soleh Ulama Orang-orang Baik Orang-orang yang dekat Tengah Allah subhanahu wa ta'ala Para waliullah Mudah-mudahan Kita Dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba Yang selalu dimuliakan Diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicintai oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Dari ibadah kita Solat kita Puasa kita Zakat kita Sedekah kita Semuanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan dari ria Jauhkan dari ujub Jauhkan dari dengki Jauhkan dari Sombong Semuanya itu akan merusak amal kita Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamanya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ila ila Anta astaghfiruka Waduhum ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati